Tapi memang dari gayanya terus Donald Trumpnya nengok gitu Itu memang kayak beneran ya Itu dari mana sebenernya berita atau gambar ini, video ini? Ini kejadian tahun 2016 Selanjutnya dari Mancanegara Donald Trump ditampar Tadi Anies nampar Jokowi Sekarang Donald Trump ditampar orang Indonesia Saya sempat juga nih nonton Kayak beneran ya Kayak beneran dan luar biasa tekniknya Dan sampai ada grup yang isinya itu orang-orang hebat lah ya Itu percaya Siapa orang hebat? Adalah beberapa orang tuh Ini grup kayaknya intelek semua tapi kok percaya memang kayak gini gitu Kalau saya sih udah gak yakin Tapi memang dari gayanya terus Donald Trumpnya nengok gitu Itu memang kayak beneran ya Itu dari mana sebenernya berita atau gambar ini, video ini? Ini kejadian tahun 2016 sebenernya Tapi bukan ada orangnya itu Itu tempelan memang animasi yang dibikin ya Editing ya, editing di video Nah tayang 2016 Video di Ohio Dia kampanye Ohio di Dayton, Ohio Ya, Dayton, Ohio Dan di belakang itu pesawat sebenernya itu Dan di saat itu tiba-tiba ada dalam video ini ya Ada laki-laki lewat seolah-olah lagi nampar Donald Trump Dan memang waktu itu kayaknya ada yang mau naik sebenernya Ini laki-lakinya gak ada, video aslinya ya kita coba lihat Ini tayang di CNN Trump lagi pidato Lagi semangat lah gaya Trump lah gitu ya Tiba-tiba podiumnya itu bergetar karena ada yang mau naik Yang mau naik loncat ya Nah saat itu dia gesturnya bergerak Seperti orang panik Lirak-lirik gitu ya Lirak-lirik ke kiri ke kanan Nah disitulah diselipin video orang ini gitu ya Yang di belakang itu Potak gitu ya Dan itu gesturnya si Trump seolah-olah mengiringi Mengiringi itu Dan ditambah lagi Ininya apa Pas pampresnya juga naik ke atas kan Naik ke atas Mengawal gitu Mengawal seolah-olah melindungi dia Jadi memang jago banget Jago banget ini yang ngedit Dikasilah konten detik-detik benar-benar ditampar orang Indonesia Jadi kayak ini konten lucu-lucuan Ini konten lucu sebenarnya Tapi ada yang percaya gitu Nah apalagi orang Indonesia nyampe ke sana Apa hubungannya gitu ya Motifnya apa gitu Nah itulah kemudian Ini 13 Maret videonya 2016 Tayang lagi sekarang 2016 2016 berapa 2024 Dan Donald Trump juga sekarang udah mengundurkan diri sebagai calon presiden Amerika Serikat Kenapa mas? Dia ngomong gak? Ngomong Enggak sih Eh kok Donald Trump sih Joe Biden yang itu Kita nyebarin hoax Makanya Joe Biden mengundurkan diri Jadi Donald Trump tuh punya Peluang karena sendirian ya Tapi pengganti Joe Biden Si siapa namanya? Kemala Harris Kemala Harris juga ternyata Gak bisa dianggap enteng juga Gak bisa dianggap enteng Karena Satu dia perempuan Dua dia masih muda Dan dia memang Jadi kayak cerdas ya Seperti Hillary Clinton jadinya Nah Memang ini sempat beredar luas Dan hampir rata-rata Kita percaya Karena orang lagi Empat-empat nih sama Donald Trump Ngomongin kan emosi kan We make America Guretto 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 Monyang-monyang gitu kan Bener Dan Memang Editingnya Editingnya tuh Lucu-lucuan Bagus sekali Ini orang yang Geplak kepalanya Terkenal ya sarang ya Yang punya akun Yang punya akun ini Itu juga yang Nyebarin Oh dia juga nyebarin Dia juga Jadi Foto ini memang Yang punya akun Akunnya ini Jokals Memang Memang ingin Bikin joke sebenarnya Kenapa dia Brandenya di Amerika Gak brandenya di Indonesia Belum tentu nih Kita lihat dulu nih Ada gak di Indonesia nih Karena kalau di Amerika Gak kena delik Oh iya Oh bener Bener Kan gabungin Kena undang ITE kan Di Amerika kan Gak ada Dia gak ada Njahilin pejabat disini nih Pejabat Amerika Mas siapa namanya Akunnya Namanya Jokals Jokals The Jokals Mas Jokals Praktek Prakaryanya Jangan diranjutkan ya Untuk pejabat di kita Nanti anda kena undang-undang ITE Karena dianggap menghina Pejabat Atau kepala negara Atau menteri Atau pejabat Yang Ini Kalau di Amerika Ya Maksudnya lucu-lucuan Bikin ketawa Menghibur Tapi kasihan Ada yang percaya Kalau dulu itu Ingat gak ketika Ada Sandiaga Uno Lagi tiduran Sama Susi Pujastuti Susi Pujastuti Menteri KKP Menteri KKP Lagi tiduran Nah Itu dinerasikan Dikasih juga lucu-lucuan Kecapean Ngapain Oke Banyak konten lucu-lucuan ini Aduh dulu Kepala daerah Yang Dibikin narasi juga Turun ke gorong-gorong Oh itu beneran Itu beneran ya Oh iya Itu beneran Itu beneran Sorry Mau ngiruk juga Kayaknya nih Pak Gaib nih Enggak Saya mau jadi Wali Kota Bekasi Amin Karena Karena saya mau melawan M2 Mukhtar Muhammad Masa maju lagi Udah pernah kena Kasus Masa maju Saya maju lah Cuman saya lagi nyari Yang momentum nih Karena kalo kita mau maju Pilkada Kita mesti dapet momentumnya Sama kendaraannya Sama kendaraannya Gitu Nah Hari ini Anies dapet momentum nih Tapi kendaraan belum dapet ya Tiba-tiba PDIP nyalurin Ahok Gak seru juga Kalo cuma satu calon Iya Dimana demokrasinya Kalo satu calon Aduh Oke Jadi Donald Trump Ditampar orang Indonesia Kita jatakan hoax ya Teman-teman Jadi kalo anda ketemu video itu Di timeline anda Itu Adalah Hoax Dan itu hanya lucu-lucuan saja Selanjutnya Ini kita dipantai FBI Apa tuh Ini kita ngomongin Trump Karena kan kedubes dekat sini kan Oh iya Gitu Bank Indonesia Ini informasi yang beredar Bank Indonesia terbitkan kebijakan uang rupiah Hasil Redenominasi Jadi redenominasi itu Pengurangan Nominal Misalkan kita punya uang 100 ribu Maka di uangnya itu cuman tulisannya 100 Ya Atau kita punya uang 10 ribu Tulisannya cuman 10 Begitu kan ya Mengurangi nominal nolnya Nah ini Kabar Ini kan udah dulu juga nih Zaman dulu nih BI mau mengeluarkan uang itu Cuman sampe sekarang belum Dikeluarkan Makanya kalo Orang korupsi Jarang pake uang rupiah nih Karena banyak banget Tebel Makanya pada yang suka Uang dolar Singapur Tipis gitu Wah kalo redenominasi Berarti Enteng ya Jadi Makin marah korupsi Pake uang rupiah Tentang kalo diredenominasi Makanya Mereka Banyakan orang korupsi Tertanggap tuh pake Dolar Singapur Jarang pake dolar Zimbabwe Selain gak laku Bang gede banget Bang uangnya Ini gimana nih Berita ini Informasinya nih Ya ini Saya baca Sudah dibang oleh Beberapa temen-temen Di media lain Seperti Tempo Itu udah mendibang ini Kalau dilihat Dari story-nya Redenominasi Ini pernah diwacanakan Sebelum 2019 Ya Waktu Pak SBY SBY ya Jokowi Peridu pertama Masih berhembus juga Masih embus Nah Tapi kemudian Terbentur dengan Kondisi ekonomi global Kemudian terakhir Covid gitu Dan di cancel Sampai sekarang Belum tau nih Belum muncul lagi Apakah Akan diteruskan Atau tidak Nah disitu Sempat Waktu itu juga Pernah berapa kali Itu keluar juga Peluncuran Mata uang Baru Asil Redenominasi Tadi Nah namun Setelah kita cek Ini tidak ada Informasi sahih Dari Kementerian Dari Bank Indonesia Sebagai yang punya Otoritas Mengeluarkan uang Tersebut Jadi BI Punya otoritas Mengeluarkan uang Sementara yang mencetak Namanya Peruri Jangan salah ya Peruri itu mencetak uang BI Yang Apa Bertanggung jawab Terhadap Ini apa Mengeluarkan uang Jadi ya Cetak ya sekedar Ya kayak Percetakan aja Yang punya yang lain Yang punya yang lain Nah Di Di Bicara 131.bi.go.id Itu disampaikan Redenominasi Mata uang rupiah Dengan nominal 100 rupiah Ini hoax Dan Yang baru Itu yang Yang didibang oleh Teman Tempo Yang 1 rupiah 2 rupiah 5 rupiah Itu juga Dikonfirmasi Juga hoax Enggak Karena Program redenominasi Sendiri Itu belum Diketuk palu Akan Diberlakukan Sehingga Ini adalah Murni hoax Tapi desainnya Bagus ya Bagus ya Bagus loh Kayak uang Kayak uang asli Bagus sekali Jangan dia gambarnya Gambar Apa Gedung sate Ada Ini Ini muncul di Hakun Hermawan Nio Hermawan Njo 19 Agustus Baru dong 10 Agustus 10 Agustus 10 Agustus Dan ini Komentarnya 3000 Komentar Dan 3,3 ribu Kali Dibagikan Berarti udah luas banget ya Tapi Yang menarik Ini adalah Banyak yang Mendibang juga Di komentarnya Wah seneng banget Bikin hoax Konten hoax Dengan bawa-bawa negara Mantap lah Mantap lah Banyak nol Gak bisa ngapa-ngapain Berita hoax Ya banyak lah Jadi di komen ini Sudah membantu kita Untuk Mencerna informasi ini Karena Si Hermawan ini Bilangnya Diterbitkan hari ini ya Sudah diluncurkan kan Berarti kan Belum Ya di narasi ini ya Viral uang baru Indonesia Resmi dikeluarkan kan Mungkin kalau dia bilang Ini rencana Desain uang Redom Ya ya Mungkin bisa jadi Oh Debatable ya Debatable ya Karena Namanya juga rencana kan Tapi karena dia bilang Diluncurkan hari ini Artinya uang ini sudah Beredar di masyarakat Banyak banget ini Ini komentarnya lucu-lucu Gak zaman lagi Pegang duit cash Sorry Gue udah e-money Iya juga sih Bener-bener Dan kalau ini dikeluarkan Tanpa penarikan uang yang lama Secara berkala Bisa jadi masalah nih Di kemudian hari Kalau kita bayar pakai 5 Ini untuk uang angkat Dilempar ini Misalnyanya gotun With monopoly Bisa jadi With monopoly ini ya Iya bisa jadi Cocok nih Dia bikin desain-desain Sendiri kan Iya Oke Dan ini sudah dikonfirmasi juga Bahwa Oleh orang BI Bahwasannya ini tidak ada Oke Jadi Bank Indonesia terbitkan Kebijakan uang rupiah Hasil Redenominasi Kita jatakan hoax ya Oke 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 Terima kasih telah menonton